Mencari bocah berusia 6 tahun yang dibawa seorang pria di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pihak keluarga pun turut berupaya melakukan pencarian. Satu persatu kertas bergambar foto Malika dilengkapi tulisan nomor telepon pihak keluarga disiapkan. Oni Ibunda Malika pun menjebar foto itu ke sejumlah orang yang ditemui di jalan. Dengan berlinang air mata, ia menempelkan foto-foto yang dibawanya di lokasi yang kerap dilalui warga. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya enggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Tak hanya berikhtiar, doa bersama pun digelar orang tua Malika agar sang anak ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. 7 Desember lalu adalah kali terakhir Malika bermain di sekitar rumahnya. Dari rekaman CCTV terlihat, sebelum hilang, bocah itu berjalan bersama seorang pria yang diduga sebagai pelaku penculikan. Pengembudi baja yang dimintai keterangan oleh polisi mengaku menurunkan korban dan pelaku di kawasan stasiun kereta api Jakarta Kota. Terduga pelaku ini sering ngopi di sana, intens selama satu bulan, bahkan intens selama di sana, bahkan kenal. Bahkan di hari kejadian, terduga pelaku sempat menitipkan tasnya. Tasnya masih ada, sekarang sudah ditamankan. Isinya apa? Pada kakaknya korban, yang SMP isinya hanya bekas kartu perdana, kemudian alat cas handphone, kemudian nada satu lagi api. Tidak ada identitas sama sekali. Pelaku diketahui bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan sering minum kopi di warung milik ibu korban. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.